Intro Hey my guy, balik lagi sama Hendra So buat yang baru di channel ini Nama saya Hendra Saya tinggal di Colorado Di mainland nya Amerika Kenapa saya bilang mainland? Karena posisinya sekarang lagi ada di Hawaii Saya lagi liburan Sekarang saya ada di kota Honolulu Pulaunya namanya Pulau Oahu Jadi itu ibu kotanya Hawaii Nanti saya sertakan link ya Di bawah ya buat yang mau tau Mengenai Hawaii sedikit Jadi persiapan saya sebelum liburan disini seperti apa Dan sebelum saya kesini Saya tinggal di namanya Big Island Atau Highland of Hawaii Disana saya dapet mobil rental Ford Edge namanya Itu juga saya sertakan link Saya ada sedikit review Nah hari ini dapet mobilnya agak sedikit berbeda Memang beruntung Kalau orang bilang rejeki anak soleh Oke Apa yang saya dapet nih sebenernya Saya puter nih ya Cush Here we go BMW seri 5 530i Oh iya sebenernya udah ketahuan sih Karena dari thumbnailnya juga ada So Singkat ceritanya gini Di Big Island memang saya rental mobil Karena disana kalau nggak rental mobil susah Soalnya itu bukan kota besar ya Jadi ambience saya seperti Indonesia Jadi kalau nggak ada kendaraan susahnya bukan main Kalau Honolulu itu memang kota besar Jadi public transportnya cukup banyak Cuma ya kalau orang nggak ada mobil kayak nggak ada kaki juga ya Susah kemana-mana kan Mau ke pantai Mau apa Mau makan Jadi Akhirnya kita putusin kita sewa Aslinya kenapa kita nggak sewa Karena rental car tuh lagi bukan main mahalnya Di Amerika ya terutama ya Say dulu kita sewa mobil 5 hari itu mungkin 300-400 dolar Sekarang per hari 250-350 dolar Jadi memang mahal banget disini Jadi kalau saya stay di Apa Honolulu 5 hari Kalau sehari 300 aja itu udah 1.500 Belon tax segala macem Belon fee Ya jatuh-jatuh bisa 1.800 dolar Nggak worth it So Again Lihat video saya How I save money by going to this island For traveling So it kills the purpose Kalau saya sewa mobil sampai 1.000-2.000-an dolar Buat apa juga gitu kan So Akhirnya kemarin tanggal 19 Saya putusin Saya dan istri Oke kita coba cari-cari Eh ketemu Jadi ada rental car Yang 4 hari Itu cuma kasih 250 dolar So aslinya Mobilnya itu sekelas Corolla Mobil kecil Which is fine I mean kita cuma bertiga Akhirnya pada saat saya ambil Orangnya bilang Oh maaf mobil kategori itu udah nggak ada Anda bisa milih yang lain Jadi yang pertama dia kasih choice itu adalah Jeep Rubicon Nah penggemar Jeep pasti demen nih Saya bilang Jeep bukannya saya nggak mau Ya kalau ada coba dong Opsi yang lain Walaupun dia bilang ini top of the line Whatever it is Saya udah pernah coba bawa Jeep di tengah kota Itu bawa bantingannya keras Jadi mata saya tertuju pada deretan mobil mewah di pinggir Itu pilihannya Range Rover Mercedes Benz atau BMW Dan Lincoln Empat mobil Merek mewah So akhirnya Orangnya bilang Oke kalau Anda nggak mau Jeep Ya udah Kalau dikasih mercy Mau nggak Ya boleh aja lah Mercy GLC SUV Lumayan kan Itu udah saya ambil Udah saya set up semua Begitu mau keluar dari parking Dia bilang Oh nggak bisa Karena Ternyata ada recall katanya I don't know what the problem is Gitu kan Jadi nggak bisa Apa namanya Keluar So akhirnya orang bilang Oke itu tolong balikin lagi ke dalam Terus di sebelah itu ada BMW Ada dua 530i Warna hitam Sama warna putih Anda boleh pilih yang mana Saya lihat dua-duanya Milesnya sama Sekitar 15 ribu Kenapa saya ngambil warna hitam Karena panas nih kan Hitam kan lebih nyerap panas Jadi yaudahlah Saya ambil yang putih Gitu kan Ya jadilah mobil ini So Ini 530i Tahun 2020 Oke So Buat yang belum tahu juga Saya ini bukan Reviewer otomotif Tidak seperti Bang Fitra Eri Ya Kalau teman-teman Ada yang udah Apa Subscribe channelnya dia Saya ini hanya pengguna biasa Oke Buat saya Bayar 250 dolar 4 hari Dapet BMW 530 ini Itu merupakan Rezeki Karena apa This is like Also my dream car Saya belum Pantes beli mobil Video kayak gini Walaupun mobil di Amerika Lebih murah Anda bisa lihat di channel saya Yang lain Sorry Video saya yang lain Tetap jatuhnya mahal Jadi Ini merupakan berkah Buat saya Gitu kan Akhirnya saya bisa nyobain Berhari-hari Dengan segala macam fiturnya Jadi Jangan expect Saya seperti Professional reviewer Kalau Anda Sudah punya mobil ini Anda memang beruntung Jadi ya Silahkan mau terus Nonton video ini Nikmati oke Enggak juga gak apa-apa Lalu Kalau misalnya Apa Ada yang mirip Mungkin tahunnya lebih lama Atau punya yang SUV X-series ya Modelnya sebenarnya Apa Dalamnya sebenarnya mirip-mirip sih Jadi again Saya cuma Quick review aja Berbagi Jadi disini Apa namanya Saya mulai dari sini Oke So Pertama Ini mobil Kelas Full size Sedan Mantep ini Enak sekali Bawanya Dan ini yang Seri Sportline Namanya I don't even know What it means So Whatever it is Pokoknya ini mobil enak Terus Lega Ya Sedan ya 4 atau 5 orang Bisa duduk disini Walaupun di belakang Agak kurang nyaman Yang di tengah Dan Ya Tipikal mobil Eropa ya Kualitasnya Mantep Saya gak tau Ini kulitnya Asli atau enggak So Buat saya Oke Bagus Terus Apa namanya Dia punya instrument cluster Dan layarnya itu Keren banget High definition High resolution Bagus Tajem sekali hasilnya So Ini bannya Dia pake Tirelli Ukurannya Ring 18 245 4518 Ya Cukup sporty lah Modelnya ya And then Cargo Cargo nya ini Elektrik Ya Cukup besar Ya Maklum ya Di Hawaii Ke pantai ya Jadi ada pasir-pasir Gini lah So Ya Sebenernya Sayang ya Mobil-mobil bagus Gini disewain Di pantai gini Kotor Pasti kan Pasir Ya mau gak mau Bagaimana Nah ini Sisi sebelah sini Terus Ini sisi ruang Kemudinya Oke Oh Go ahead Ini sebelah dia Wrangler Jeep Baru mau keluar Ini another Jeep Nanti kita puterin ya Liat mobil disini Ada apa aja So Ya Ini model yang ada Sunroof Coba kita pop up The hood ya Kita liat Dia punya engine bay Satu Dua Nah Caranya begitu Dua kali Tarik tuas Untuk ngeliat Engine bay nya Here we go Ciri khas Mobil Eropa Rapi Pack Semua Ketutup Dan Ini Mustinya Produksi Amerika Ini kalau kita liat Dia punya detail nya Gak ada tulisan Biasanya kalau buatan Jerman Gak ada tulisan Made in Germany Atau Germany Again Mobile rental Begitu ya Jadi Apa Ya boleh bilang Perawatannya kurang lah ya Dalam hal Kebersihan Maksud saya Kalau maintenance Saya gak tau juga Gimana mereka Terus yang saya suka ini Gahar depannya Galak banget kan Lampunya udah LED Jadi kayaknya Nyala malam warna putih Terus Ini I don't know Ini gak yang aktif nih Kalau yang M series Kalau gak salah ini aktif Bisa buka tutup sendiri I don't know Ya Pokoknya bisa Nikmatin Mobil Kayak begini Dengan harga murah Dalam tanda kutip Buat saya Pribadi itu Merupakan Berkah Ya Tipikal Apa Kaum lelaki ya Seneng otomotif kan Walaupun Kaum lelaki Suka yang lain juga Tapi saya cuma yang bahas Otomotif disini Oke So sekarang lagi di pantai Kita ini ada Di sisi Timurnya Pulau Oahu Nah kita lihat Ini Kebetulan pantai ini Parkirannya sedikit Orang sini Kalau rental mobil Atau ngetir Apa aja sih Nissan Sentra Oh ini Kia apa ya Kia Soul Atau Visto Mazda 3 Oh masih ada Ini kayaknya Bukannya Rental sih Oh ini Lifeguard Dia pakai Chevrolet Terus Another Jeep Ini Jeep Kompas Kalau gak salah Ini Honda Accord Ini juga Jeep Odyssey Corolla Lama Sion Kayaknya Indonesia Gak ada nih Coba komen di bawah Ini Kayaknya Grup-grupnya Toyota juga Oke Terus Yang belum Nonton video saya Yang Review Ford Edge Ya saya jelasin lagi Sedikit Di Hawaii ini Jeep banyak sekali Untuk rental Terutama di namanya Big Island Di pulau Dimana sebelum saya berada Karena disana tuh Banyak sekali Trail sama off road Yang jalanannya itu Harus pakai mobil Jeep Jadi rental car disini Jeep banyak sekali Nah ini Toyota Sienna lagi Versi besarnya Sienta Kia Optima Ford Escape Ya gak banyak Karena memang Seperti yang saya bilang Parkirannya kecil disini Aduh Ibu Anda baru datang Jum segini Gak dapat parkir Tadi saya nunggu 20 menit Untuk bisa dapetin parkir So pantai itu Ada di belakang Pantainya bagus Ya Bisa lihat-lihat Video saya yang lainnya Jadi Ini saya balik lagi ya Channel saya itu Ya mengenai kehidupan Di Amerika Isinya campur aduk ya Ada mengenai Apa Gaji disini Ada mengenai Rumah Ini kebetulan saya Baru liburan Terus Apa Nanti saya akan bagi Informasi macam-macam Jadi gak spesifik Khusus otomotif Khusus makanan Gak ada Campur aja Gitu loh Karena orang banyak yang mau tau kan Di Amerika itu Kayak apa aja sih Dan Amerika kan gak otomotif aja kan Atau IT aja kan Macem-macem Oke So Nanti saya akan bikin Interiornya Menu-menunya Segala macam Keren banget Gak tau Saya demen sekali nih mobil Dream car Another dream car Yaudah Lihat dari sisi sini Sip lah Pokoknya Oke So Thank you for watching Nanti kita lihat interiornya Enaknya Kayaknya ngambil malam deh Oke See you my guy Bye-bye Bye-bye